RTH RTH yang terletak di daerah aliran sungai Brantos ini mulai dikerjakan pada September tahun lalu. RTH dengan luas mencapai 1,5 hektare yang saat ini dikenal dengan Taman Brantos ini memiliki berbagai fasilitas. Di antaranya tempat duduk yang banyak tersedia dan tersebar di taman, arena bermain bagi anak-anak, BMX arena, skatepark, serta jogging track yang dapat dimanfaatkan untuk berlari pagi atau sekedar jalan-jalan menikmati indahnya Taman Brantos. Terima kasih telah menonton! Pusai melakukan soft launching, PJS Wali Kota Kediri beserta Forkopimda meninjau area taman dan melihat aksi komunitas BMX yang juga tengah berlangsung di kawasan Taman Brantos. Terima kasih telah menonton! PJS Wali Kota Kediri mengatakan Taman Brantos terbuka untuk umum dari pagi hingga malam hari. Jembatan kita menunggu persidangan di TPKOR, beberapa ada keputusan di TPKOR seperti apa, nanti misalnya ada hal yang keputusan di sana, kita seberat, tapi anggaran sudah kita siapkan untuk tahun ini. Target 900 meter? Targetnya 900, itu nanti tentu kita akan bicara dengan pihak-pihak terkait, untuk pembangunan perlu duit, duit itu kan perlu regulasi, yaitu pekerjaan tentang ABBD, dan itu pasti kita bicara dengan teman-teman di DPRD. Mulai saat ini, selain bisa menikmati indahnya Taman Brantos, masyarakat juga sudah bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia di taman tersebut. Tentu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tidak hanya dari pemerintah sendiri, masyarakat juga ikut pemelihara, tentu safety-nya tentu kita perhatikan. Teman-teman yang akan mengelola taman ini tentu akan kita berikan SOP, seperti apa ruang terbuka yang untuk jogging track, seperti apa yang untuk skateboard, dan sebagainya. Tentu safety-nya akan kita siapkan semuanya. Pemerintah Kota Kediri berharap dengan adanya RTH Taman Brantas, Kota Kediri bakal mempunyai event yang melibatkan Sungai Brantas, guna menarik masyarakat luar Kota Kediri untuk datang ke Kota Kediri. Sejalan dengan branding Kota Kediri sebagai The Service City, di mana lebih mengutamakan pelayanan kepada warga Kota Kediri maupun warga luar Kota Kediri. Pemerintah Kediri sebagai The Service City, di mana lebih mengutamakan pelayanan kepada warga Kota Kediri, di mana lebih mengutamakan pelayanan kepada warga Kota Kediri. Sampai Kediri dari Sampai Kediri dari Sampai Kediri. Mesti ku bukan yang pertama di hatimu Tapi cintaku terbaik Mesti ku bukan yang pertama di hatimu Tapi cintaku terbaik Nah pemirsa itulah tadi meriahnya soft launching Taman Berantas Yang dilakukan oleh PJS Wali Kota Kediri Jumadi Beserta anggota Forkopimda dan tamu undangan lainnya Semoga dengan adanya Taman Berantas tersebut Bisa membantu perkembangan perekonomian Kota Kediri Dan menjadikan Kota Kediri lebih maju dan berkembang Saya Intan Oliya pamit Sampai jumpa dan salam JTV Di hatimu tapi cintaku terbaik Kujuku meski ku bukan bintang cilang Tapi cintaku yang terbaik Oh meski ku bukan yang pertama di hatimu Tapi cintaku terbaik Tapi cintaku yang terbaik Tapi cintaku yang terbaik Terbaik Tampai jumpa dan datang Tampai jumpa dan datang Terima kasih.